Nah, pohon ini nih. Ih, aku ingin beli yang ini nih. Apa sih kalau di Indonesia katanya? Janda bolong katanya kalau di Indonesia. Oh, harganya segini. Rp380 murah ya. Nah, maksudnya di dalamnya itu dijual apa saja. Let's go. Salah satunya dijual beginian ya. Apa sih pohon-pohon bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga. Aduh, biasanya suka ada kemangi. Biasanya suka ada kemangi. Oh, ini bunga apa sih? Kosmos. Nah, sekarang ini lagi musimnya nih kosmos. Ini kosmos itu dijual di sini. Eh, murah ya. Jadi ini kosmos. Sekarang lagi ini musim nih. Aduh, bentar lagi aku bikin jalan-jalan bunga kosmos. Nah, ini dijual di sini kosmos. Nah, ada bunga-bunga seperti ini juga. Jadi apa ya? Toko bunga. Ya, nggak hanya toko, nggak semuanya toko bunga sih. Jadi, home center pun jualan bunga-bunga. Ini masih di luar ya. Jadi, garden. Ini namanya garden center. Jadi ini masih di luaran ya di terasnya gitu loh. Jadi, ya Allah kadang aku ngeliat kalau di Jepang tuh gimana ya. Ini jalanan loh tuh. Ini di jalanan dan itu home center-nya tuh di dalam. Tapi ini barangnya ada di luar begini. Coba kok nggak ada yang ngambil gitu loh ya. Kan bisa aja ya orangnya diambil langsung pergi ya. Tapi begitulah mungkin ini rasa saling percaya. Jadi, rasa saling percaya yang ditanamkan sejak dini. Oh, bunga-bunganya ya Allah yang punya hobi berkebun. Aduh. Eh, ada jeruk juga. Udah berbuah tuh jeruk. Wow. Ini apa ini? Kayak daun pisang. Oh, jadi ini jeruk-jeruk begini nih. Tuh lemon. Oh. Si kuasa. Si kuasa itu lemonnya di ini ya. Okinawa. Tuh udah sebesar itu tuh. Yang punya hobi gardening. Wow. Yang punya hobi gardening. Kalau ini buah nih. Wow. Jadi begitulah. Terus apalagi ya. Apalagi ya yang dijual-jual. Ini sayuran-sayuran. Jadi, yang punya teras begitu suka banyak yang pada gardening. Pada gardening. Aku juga kemarin tuh nyoba ya gardening ya. Karena ada. Apa namanya? Kemangi. Aku coba. Ini kemangi. Tapi tetap aja. Gak bisa. Oh, ini nih apa? Apa ini? Kalau di bakso itu apa sih? Apa sih? Lupa namanya. Ini yang kalau makan bakso itu loh. Oh, iya seledri. Itu apa itu? Hah? Ini lemon grass. Lemon grass bukan? Oh, bukan. Kirain lemon grass. Tuh ya kirain lemon grass. Oh, bawang. Bawang. Tapi ada kok tuh lemon grass. Lemon grass itu apa? Sereh. Jadi, ini ya di home center-nya itu disininya dijualnya pohon-pohonan. Pohon-pohon begini ya. Nanti di dalamnya juga aku lihat ya ada apa aja. Kalau yang di dalam. Ini pohon-pohon yang besar-besar gitu kali ya. Jadi, ini yang dijual pohon-pohon. Aduh, jadi pengen ini ya gardening. Eh, tapi kayaknya ada ini deh. Ada pohon yang bagus apa bunga-bunga gitu ya. Wow. Jadi, home center tuh di luarannya begini jualan-bunga. Tapi di dalam juga macam-macam loh ya. Ada apa ya. Suruh-suruh sih. Aku suka ini nih. Oh. Ini nih. Wow. Sebentar ya. Nah. Pohon ini nih. Ih, aku pengen beli yang ini nih. Apa sih kalau di Indonesia katanya? Janda bolong katanya kalau di Indonesia. Oh, harganya segini. Rp380 merah ya. Kalau di Indonesia berapa ya harga ini ya? Aku beli A. Eh, tapi ada yang besar juga loh. Kalau yang besar tuh kayak keren ya. Terus ada bunga-bunga anggrek dan ya. Bla-bla-bla lah. Jadi maksudnya. Eh, kirain daun sirih. Dan daun sirih. Nih yang besar-besarnya begini. Biasanya kalau kayak gini nanti ditaruh di dalam rumah ya. Tuh. Jadi kayak plastik ya. Bukan plastik. Nih yang begini nih. Tuh. Apa kalau di Indonesia namanya janda bolong. Ya Allah namanya begitu amat. Oh. Harganya mana nggak ada harganya? Ya udah. Wow. Terus tadi ada juga bunga-bunga anggrek. Tuh. Ih bunganya juga keren-keren. Aduh, pingin beli. Beli nggak ya? Tuh disini mahal ya. Harganya Rp2.000. Berarti Rp250. Eh, di Indonesia berapa ya? Sama kali ya. Wah. Aku tuh dari dulu tuh suka banget bunga-bunga ini. Bunga anggrek. Aduh. Mimpi ya. Di rumah tuh banyak bunga-bunga anggrek begini. Ya Allah. Ya udah deh. Nggak apa-apa deh. Di rumah nggak ada bunga anggrek. Datang ke sini kan bisa lihat-lihat bunga anggrek. Wah. Keren ya. Tuh. Ih, bagus ya. Tapi kalau yang di Indonesia katanya yang terkenalnya yang putih ya. Di sini nggak ada putih. Oke. Di dalam ini, eh, di luaran bunga-bunga begini ya. Oke. Kita lihat yuk di dalamnya ada apa aja. Home center itu apa aja ya. Di dalam ya. Eh, sebentar. Di sini ada biji-biji juga loh. Jadi orang-orang yang mau bertanam gitu ya. Tuh. Banyak biji-bijian. Waktu itu aku sampai beli untuk ini loh. Tamu aku tuh. Apa namanya? Bunga-bunga begitu katanya. Dia suka sekali. Tuh. Jadi di rumahnya tuh pada nanam beginian katanya. Dia pingin nanam, eh, apa, apa, pohon culip dan segala macemnya katanya. Karena kan kalau di sini kan bunga-bunga culip itu kan, wuh, keren banget kan. Sampai aku tuh ngantar tamu beliin begini. Tuh. Oke. Nih, jadi pingin beli beginian ya. Kalau rumahnya luas. Aduh, maksudnya ada tempat untuk bertanam. Sebenarnya ini ya. Sebenarnya mansion juga bisa ya. Rumahku kan mansion begitu apartemen ya. Jadi di balkoni gitulah. Ada sih yang bertanam beginian ya. Jadi di balkoninya itu pada bunga-bunga gitu loh. Tapi karena aku sukanya ngelayap ya, keluar. Eh, ada bunga. Ah, bukan kirain Melati. Nih tanahnya. Nih, beli tanah. Beli tanah sekilo. Di dalamnya tuh begini. Tuh luas banget. Jadi apa sih? Home center itu ibaratnya semua ada ya. Aku jadi ingat waktu baru datang dari Indonesia sama suami. Kan baru datang ya. Rumahnya mau diisi apa, diisi apa gitu tuh. Ingat banget ya Allah ke the home center. Sering banget ke home center. Beli sofanya lah, beli kartengnya lah, beli apa gitu. Terus di situ tuh ada pet shopnya. Lihat yuk, pet shopnya yuk. Eh, boleh di videoin nggak ya? Biasanya pet shop sih nggak boleh ya. Apa namanya? Nggak boleh dilihatin ya kucing-kucingnya gitu tuh. Anjing-anjingnya tuh nggak boleh difotoin. Oh, nggak ada. Eh, mana sih? Lagipada tidur? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, tuh, tuh. Cuma. Tuh. Tuh kucingnya. Bah, kucingnya. Jadi home center juga jualan. Ada yang jual kucing gitu loh. Eh, tapi kok pada tidur ya? Tuh yang suka anjing. Tuh yang suka kucing ya. Aku juga ada kucing di rumah. Tapi dikasih. Dikasih temen. Jadi di sini sedikit ya. Oh, sebelah juga ada sebelah. Yang suka anjing. Oh, yang suka anjing. Tidur. Harganya berapa tuh harganya? Nggak kelihatan. Oke. Home center itu luas ya. Bener-bener luas. Besar. Yang ini karteng-karteng. Terus peralatan dapur. Peralatan. Ya. Kalau di sini nggak seru kali ya. Ntar tempat lain ya. Sudah mulai musim dingin ya. Jadi beginian nih yang dikeluarin. Apa namanya? Selimut-selimut. Terus sampai ke sana tuh. Jadi masalah tentang rumah. Jadi emak-emak ngeliat begini tuh. Aduh demen banget ya. Tuh. Kan akhirnya banyak belanja. Terus naroknya nggak tahu di mana. Berantakan rumah. Bisa kebayang. Tuh. Jadi. Yang tentang. Nah kalau yang di sini. Sebentar ya. Kalau yang ini tentang. Alat-alat dapurnya Jepang. Wah. Jadi ini alat dapurnya Jepang begini nih. Ini. Jadi ulekannya Jepang begini ya. Tuh. Ulekannya Jepang. Ini namanya. Ini namanya suribachi. Bentar ya. Yang kecil aja ya. Aku liatin ya. Jadi ini. Ini suribachi. Jadi ngulaknya begini nih. Ngulaknya begini. Mana ya ulekannya ya. Ini kalau di Jepang namanya suribachi. Jadi kalau untuk ngulak-ngulak gitu loh. Jadi masakan Jepang juga ada yang diulak-ulak. Umpama ikan-ikan gitu ya. Nah ngulaknya pakai ini. Tuh. Pakainya begini. Tuh. Ngulaknya begini. Terus. Jadi ngulaknya begini nih. Begini itu. Nah. Ini. 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 Ini ulekannya Jepang begini. Namanya suribachi. Tuh. 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 Nah ini yang kecilnya. Yang kecilnya suribachi. Jadi untuk yang ini. Ini begini ya. Jadi ulek. Nggak kayak kita. Kalau kita kan batu ya. Ulekannya batu. Tuh. Wah. Ini peralatan Jepangnya. Suribachi. Harganya juga lumayan. Dua juta. Dua juta hanya untuk beli ini. Ya memang begitulah. Kalau yang ini biasanya untuk restoran gitu loh. Jadi kalau restoran Jepang gitu pasti ada begini hanya. Namanya suribachi. Nah kalau yang ini. Ini hot pack nih. Ini kalau pas lagi tour. Pas lagi musim dingin. Tour. Aku selalu bawa ini. Selalu bawa ini. Dan aku bagi-bagikan ke para tamu. Dan tamu itu kadang suka ada yang bawa pulang. Ini isinya 10. Mana yang satuan ya. Di sini karena home center nggak ada satuan ya. Biasanya ada yang satuan itu di. Di kombinian store. Jadi aku selalu belinya yang besar. Yang banyak. Nih. Yang isi 30 begini. Jadi aku biasa beli yang banyak segini. Nah terus. Aku bagi-bagikan. Kalau lagi tour. Jadi ditempel. Karena dingin ya. Jadi ini ditempel di hot pack. Ditempel di perut lah. Di tangan lah. Di apalah gitu loh. Untuk buat hangat. Kan kalau kita tour itu kan ya. Sambil main salju lah gitu loh. Di musim dingin. Jadi kalau musim dingin. Selalu aku bawa ini. Dan di rumah masih ada si satur kemarin. Nah kalau udah di sini. Di sini nya udah. Urusan bapak-bapak nih kayaknya deh. Nah yang masalah. Baju kerja. Masalah mobil. Dan semuanya bapak-bapak. Aku nggak usah masuk deh ya. Tuh yang begituan. Jadi kayaknya urusan para perbapaan ya. Jadi oke deh. Aku ke tempat yang lain aja. Yang ini aja deh. Yang cantik-cantik aja. Lihat bunga atau apalah. Jadi lihat lagi ya. Home center itu ada apa aja. Nih. Kalau yang para perbapaan begitu kan. Biasanya itu hitam-hitam. Itu apaan coba. Oh celana dalam laki-laki enggak. Oke. Ke tempat lain ya. Di depan. Ini kasir ya. Kalau di depan kasir ya biasalah. Paling untuk hidupan sehari-hari. Jadi. Kalau di sini kayak di apa ya. Kayak di supermarket biasa di Indonesia. Nih. Kalau udah mulai. Ini nih. Aku suka nih begini nih. Tuh. Karena di Jepang itu kan. Apa ya. Budayanya kan tiap hari kan berendam ya. Nih. Budayanya berendam tiap hari. Jadi tiap hari itu berendam. Tiap malam. Nah. Karena ini untuk sehari-harian. Jadi ini tuh. Selalu ganti. Kalau musim. Kalau musim panas. Itu biasanya. Apa nya. Lemon segala macem. Dan. Mendingin badan gitu loh. Tapi kalau umpama udah mulai. Kalau udah mulai musim salju. Udah mulai musim dingin. Biasanya tuh. Eee. Apanya. Baunya tuh yang beginian tuh. Lavender lah. Dan ini bisa menghangatkan badan. Gitu loh. Terus bisa. Ini. Oh. Kalau ini baru nih. Ada. Ada tea. Yuzu. Lemon segala macem. Ini baru nih. Yang ini baru. Oh. Aku perlu beli nih. Dan ini contoh. Contoh baunya. Baunya seperti ini. Aku. Contoh. Ini ada balm salt juga. Aduh. Aku suka nih. Kayak ginian. Jadi aku juga. Kalau tiap harinya mandi. Itu selalu. Ininya ganti-ganti ya. Hari ini apa ya. Gitu loh. Aku seringnya itu ini. Lemon. Baunya enak. Dan melati. Mawar. Nah kalau yang dalam bentuk banyak tuh. Nah. Kalau yang ini. Onsen. Kalau yang ini onsen. Jadi. Baunya tuh. Apa sih. Kaori. Kaori tuh. Baunya tuh kayak. Kayak. Kayak di onsen. Ini yang dalam bentuk besar tuh. Wow. Dalam bentuk besarnya. Seperti ini. Ini buat. Ini banyak kan macamnya. Aku suka yang beginian nih. Yang mawar jasmin. Oh jasmin gak ada ya. Tuh. Biasanya suka ada juga nih jasmin. Ini yang begini. Yang bunga-bunga begini. Ya. Aku kan wanita. Yang beginian nih. Dan kalau disini tuh. Selalu banyak. Sampai disini. Oh ini macam-macamnya. Ini macam-macamnya. Wow. Ini macam-macamnya. Karena ya itu. Orang Jepang kan tiap hari ya. Berendam begitu. Jadi kalau disini tuh. Berendam mandinya tuh malam. Pulang kerja. Berendam. Mandi. Baru tidur. Gitu loh. Gak kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan. Bangun. Mandi ya. Kalau disini enggak. Pulang kerja. Makan. Makan malam. Baru mandi. Baru tidur. Jadi tidur itu terakhir. Kadang tuh nih. Kadang suka. Aku suka iniin ke tamu-tamu tuh begini nih. Nah yang segini. Jadi ini sekali pakai nih begini. Sekali pakai. Jadi langsung cemplung. Ini begini. Kadang aku suka ini ya. Ke tamu. Ini. Apa sih. Kan kalau habis tur. Kan capek ya. Habis tur capek. Jadi aku kasih beginian. Seneng sih para tamu. Ini juga bau wangi baru nih. Ininya baru. Hmm. Baunya enak. Aduh. Jadi pingin cepat pulang. Ini ya. Satuannya begini ya. Satuannya begini. Ada juga kalau yang belinya satuan. Babu. Namanya babu. Nah harganya segini. Ini yang. Ininya lain lagi. Berarti ini dari luar negeri nih. Naip. Oke. Keinian lain yuk. Jadi ini untuk. Apa ya. Kalau di Jepang apalagi musim. Udah musim ini ya. Musim dingin ya. Tuh. Yang beginiannya itu. Suka. Kadang suka di ini loh. Dibagiin loh. Di stasiun-stasiun gitu ya. Dibagiin beginian. Untuk promosi. Gitu. Karena maksudnya. Saking orang itu pasti. Pasti berendam tiap hari. Jadi kalau musim panas. Biasanya yang. Peppermint. Mendingankan badan gitu loh. Ini Okinawa. Jadi ciri khas Okinawa. Ini yang dari Hawaii. Oh Dubai. Wow Dubai. Ini Paris. Oh bukan Bali ya. Paris. Ini dari Hawaii. Maksudnya. Image-nya. Hawaii itu. Baunya seperti ini. Paris. Bukan Bali ya. Paris. Paris tuh image-nya seperti ini. Udah ada aja. Nah kalau yang ini untuk anak-anak. Ini mungkin kalau di Indonesia mungkin sama ya. Karena aku kan menikah itu kan kehidupan setelah menikah kan di Jepang ya. Jadi masalah perdapuran itu aku taunya ya di Jepang begini ya. Jadi masalah perdapuran di Indonesia malah aku kurang begitu ngerti ya. Karena ya tau sendirilah. Belum menikah kan jadi gak ke dapur ya. Gak masak. Jadi masalah perdapuran ya aku tau aja ya di Jepang begini tuh. Jadi ini tuh untuk apa sih Chinese gitu loh ya. Kalau kata orang Jepang tuh suka nabe. Masakan Chinese. Nah kalau yang begini orang Jepang itu kan suka pikles. Ini apa nih untuk cuci ya sayur. Jadi kalau mau bikin kimchi terus bukan bikin apa sih cekimono. Jadi ini salah satu sayur Jepang yang aku suka tuh apa cekimono itu apa pikles gitu loh. Kayak pikles jadi semua sayur itu di apa ya di acar. Kayak di acarin gitu loh namanya cekimono. Nah ini salah satunya cekimono tuh bikinnya ini disini nih. Ini dicuci dulu. Tapi gede kalau ini mungkin bukan untuk family ya. Untuk di apa namanya restoran gitu ya. Biasanya kalau untuk yang family kecil. Kalau kita lihat ya peralatan dapur di Jepang. Gak ada bedanya sih sama. Cuma ya itu bedanya ini. Apa tuh namanya yang tadi yang untuk nguleknya. Untuk nguleknya begitu. Ini kayak gini sama lah ya dari Indonesia ya. Yang beginian ya. Yang beginian juga. Nah ini nih nih. Ini untuk nabek sukiyaki segala macam tuh. Ini untuk sukiyaki. Jadi kalau mau di restoran-restoran juga sukiyakinya seperti ini. Tapi aku kalau bikin sukiyaki pakai panci biasa. Panci yang ada. Nih. Jadi seperti ini. Harganya juga gak mahal tuh. Cuma 800. Jadi ini nih kalau sukiyaki gitu loh. Jadi kalau sendiri. Jadi kalau untuk. Nah sekarang kan udah mulai musim dingin ya. Jadi musim dingin itu biasanya sih. Masak-masaknya seringnya ya nabek-nabek begitu. Yang hangat-hangat begitu loh. Nabek itu maksudnya. Nabek itu maksudnya ya panci. Langsung pancinya itu langsung ditaruh di meja. Ya ini jadi ya panci ya taruh di meja. Gitu loh. Jadi ini contoh masakannya ya sebentar ya. Ini contoh masakannya begini. Ini langsung taruh di meja. Itu namanya nabek. Jadi semuanya dimasuk. Tapi sekarang nabek udah mulai banyak sih ya di Jepang ya di Indonesia ya. Nah ini dia salah satu ciri khas. Salah satu ciri khas ini yang di Jepang. Nah ini. Namanya do nabek. Do nabek itu apa ya. Ini dari tanah. Do itu tanah ya. Do nabek. Jadi nabek itu panci. Jadi panci yang terbuat dari tanah. Nah ini. Ini aku makan. Aku gak punya beginian ya. Karena aku males banget beginian. Nah ini aku pernah makan begini itu apa? Di tempat mertua. Jadi orang-orang Jepang itu pasti punya begini. Gitu loh. Jadi orang-orang Jepang yang udah dulu. Maksudnya yang sekarang udah ini ya. Tuh harus punya beginian. Mungkin karena aku jarang sih ya. Jadi aku kurang suka. Karena apa? Berat. Terus naroknya dimana. Aku lebih suka panci-panci biasa. Jadi ini salah satu ciri khas orang Jepang. Ini tutupnya begini. Terus kalau umpama di restoran-restoran. Juga kadang ini udah jadi ini. Kalau umpama ke Fuji. Ke Gunung Fuji ya. Gunung Fuji itu kan makanannya itu kan Hoto. Nah ini makanan Hoto tuh begini. Dalam bentuknya begini. Dalam bentuk begini yang kecil. Nah sekitar ini kali ya. Sekitar ini langsung. Langsung dihadapin ke. Nah ini nih. Sebentar. Nah. Nah segini nih. Nanti kalau umpama jalan-jalan. Kalau pas ada acara tour ya. Kalau pas lagi ada tour ke Fuji. Pas lagi makan Hoto. Nanti aku iniin. Ya aku shoot ya. Karena saat ini masih jarang ya. Belum ada ya turis datang ke Jepang ya. Jadi aku belum bisa. Ini begini segini. Segini itu langsung diiniin. Ke. Apa namanya. Ke meja. Oke. Ini ciri khas Jepang yang ada ini ya. Jadi. Donabe namanya. Oke. Mungkin itu kali ya. Ada yang seru lagi nih. Wah. Ini segini. Wah. Buat jualan bakso. Ini buat jualan bakso. Jadi. Yang begini nih. Berarti ini harus restoran. Wah. Harganya juga lumayan. Tiga juta. Ya. Kalau untuk family mah. Nggak usah begini. Jadi maksudnya itu. Home center. Home center itu. Ya begitulah. Panci yang gede-gede. Yang untuk. Untuk restoran-restoran. Jadi ya beginilah. Kalau aku sih. Yang kecil-kecil begini di rumah. Oke. Mungkin ini salah satu contoh ya. Perdapuran di Jepang. Perdapuran di Jepang. Nah. Kalau yang begini-begini nih. Untuk yang umum-umum. Aku beli. Wah. Aku beli ah. Hehehe. Eh. Apa yang gede ya. Oh. Yang gede juga ada. Tapi ini aja kali ya. Wah. Lucu-lucu. Oke. Aku beli ah. Ini dua. Lutu-lutu. Yeay. Asik. Apa-apa lagi ya. Ini yang putih-putih apa ya. Oh. Ini yang kecil-kecil juga apaan. Ya Allah. Oh. Yang begini ya nih. Cantik-cantik banget nih yang begini nih. Wow. Ini harganya segini. Hehehe. Tapi. Yang ini juga kini naruh ya. Pingin mil ini ya bang. Cantik ya. Oh. 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 Naruhnya begini. Oh. Ini-ini. Loh kok. Easy to grow. Oh. Jadi cuma dibeginiin aja. Wah. 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 Begitu. Jadi gak pake tanah. Wah. Dia kok keren banget sih. Ini ditaruh di. Ditaruh di ini ya. Ditaruh di meja. Keren ya. Mantap. 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 Yang ini bagus sekali ya tutup yang ini. Ditaruhnya di meja. Di dalam rumah. Tapi aku coba beli ini dulu deh yang ini. Cantik. Akhirnya beli. Oke. Dan aku pulang ah. Hehehe. Ini kalau di Indonesia katanya mahal ya. Oke. Aku coba bertanam. Oke. Nah. Jadi beginilah home center. Oh masih banyak ya di sana ya. Jadi home center tuh ya begini ya. Sekarang kan karena lagi Halloween. Jadi pernak-pernik Halloween. Dan sekarang sudah mulai autumn ya. Oh disini ada bunga-bunga juga. Wow. Oh kalau ini toko bunga biasa ya. Wah. Kalau ini sih toko bunga biasa. Ih. Ini bunganya ya Allah. Wah. Kalau punya rumah yang bunga begini. Oh ini bunga. Bukan bunga ditanam ya. Di rangkai. Ya Allah. Siapa yang mau beliin bunga buat aku. Jadi jualnya begini ya. Sepeda dan ayah. Jadi kalau home center tuh apa ya. Segala ada ya. Ibaratnya jadi mall besar yang segala ada. Oke. Mungkin begitu aja kali ya. Udah sore juga ya. Aku mau pulang. Keenakan tadi di tempat bunga-bunga. Jadi ya. Sepertinya dia kalau udah di dalam sana. Udah tentang sepeda-sepeda deh. Sepeda-sepeda. Dan di atas juga ada. Apa namanya. Ada restoran dan segala macam. Mungkin lain waktu ya. Aku ini lagi ya. Dia ada S beginianya. Yang ATM ini. Kalau ATM Indonesia bisa enggak ya. Yang ATM biasanya tuh. Ada ya. Yang orang Indonesia. Jadi. Kartu Indonesia tuh bisa langsung ambil uang disini. Sebenarnya tuh di atas juga masih banyak ya. Ada macem-macem. Nah, masih udah sore. Ini cantik banget. Wah. Harganya juga lumayan. Rp3.000. Wah. Ini buat hadiah keren banget. Oke deh. Semoga ada yang. Ada yang ngasih aku hadiah. Amin. Nih udah di luar udah mulai mau dingin. Oke. Aku pulang. Nanti ya. Ini suasana di luarnya. Jadi suasana di luarnya begini. Dan aku mau naik bis. Karena disini jauh dengan stesen. Ini pohon apa nih? Di pohon apa ini? Oke. Wah. Ini di luaran yang tadi ya. Itu udah gelap ya. Jadi cepat sekali disini gelapnya. Cepat sekali gelapnya. Padahal seharian masih pengen ngeliat-liat. Jadi inilah suasananya. Di depan home center. Oh. Ini ofis. Ofisnya. Wah. 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 Akhirnya sampai rumah janda bolong Tanemannya bagus kan Nantar ini tinggal diganti ke sini Wah tanemanku jadi deh Ini dimana ya? Pajang dimana? Wah keren Kayak orang kaya Orang kaya aku Padahal disini murah sekali Oke serasa di Indonesia aja deh Kalau serasa di Indonesia Aku jadi kayak orang kaya Wah janda bolong Wow gitu loh Oke Taruh dimana ya? Oke Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax